Yo guys, Tera Gadget bersama Rahkrisna disini dan kali ini kita akan ngebahas laptop 9 jutaan terbaik yang bisa kamu beli di akhir tahun 2023. Nah, nggak kerasa ya, kita udah menuju akhir tahun 2023. Ini artinya biasanya bakalan ada laptop-laptop menarik baik itu keluaran baru maupun keluaran tahun lalu yang harganya udah didiskon jadi terlihat lebih menarik. Nah, apapun bentuknya itu, Rahkia Gadget udah ngerangkum 5 laptop terbaik yang wajib kamu pertimbangkan sebelum beli laptop di harga 9 jutaan. Yuk, kita langsung aja mulai dari list yang pertama. Laptop penelanjutan terbaik akhir tahun 2023 yang pertama adalah MSI Thin GF63 RTX 2050. Seri penelanjutan kali ini dibuka oleh laptop yang old but gold alias laptop keluaran tahun sebelumnya tapi menjadi sangat menarik karena harganya udah didiskon abis. Bayangin aja, dengan budget 9 jutaan kita udah bisa mendapatkan spesifikasi laptop gaming yang bener-bener gaming ya yaitu Intel Core i5-11400H SSD 512GB M.2 NVMe RAM 16GB DDR4 3200MHz dan yang paling mantap adalah grafis RTX 20504GB. Ingat, ini harganya 9 jutaan ya tepatnya di 9,5 jutaan. Kacau! Ini beneran kacau sih. Mantap! Nah, dengan spek seperti ini kamu bisa mainin game-game kekinian bahkan game AAA dengan lancar. Valorant, Genshin, itu mah udah kacang ya. Ini level gamenya udah kayak Far Cry 6, Cyberpunk, GTA V atau Assassin's Creed Valhalla. Sudah jelas ya karena ini laptop gaming bukan laptop yang bisa dipakai gaming. Beda kan? Nah, performa ngebutnya ini juga otomatis bisa dipakai buat ngedit video Full HD bahkan 4K dengan lancar. Buat produktivitas apalagi? Lancar, pakai banget. Biasanya laptop dengan spek seperti ini kelemahannya itu ada di layarnya. Tapi enggak dengan MSI GF63 ini. Layar 15,6 inch IPS Full HD dengan 144Hz-nya juga tergolong mantap buat gaming dan entertain. Battery 51 Wh-nya juga udah oke. Bisa bertahan hingga 5 jam. Dengan tipikal laptop gaming lah ya untuk ketahanan baterainya. Ngomongin soal laptop gaming biasanya bobotnya bisa bikin punggung kita jadi pegel. Tapi lagi-lagi enggak dengan laptop MSI GF63 ini. Barannya cukup ringan di 1,86 kg dan tebal 2,17 cm. Port-nya juga udah lengkap plus bisa upgrade RAM dan SSD. Kalau kataku sih mah udahlah beli aja kalau ada budgetnya pengen gaming bungkus. Enggak usah mikir. Laptop 9 jutaan terbaik 2023 selanjutnya adalah Acer S-Fire Vero AV1452P. Seri S-Fire Vero ini enggak kalah gila dengan seri MSI GF63 tadi. Kalau tadi gilanya di gaming ini gilanya di produktivitas. Bayangin aja dengan budget 9 jutaan kamu udah bisa dapetin laptop yang lolos sertifikasi EVO alias udah dijamin oleh Intel kalau kualitas performa, layar, baterai, dan mobilitas dari laptop ini itu udah mantep banget. Spek Intel Core i5-1330U, Intel Iris Xe Graphics, SSD 512GB M.2 NVMe, dan RAM 16GB LPDDR4X adalah alasan mengapa S-Fire Vero ini mantep buat produktivitas. Kerjaan kantor, kuliah, ataupun kegiatan produktivitas lainnya tentu udah lancar di laptop ini. Buat kamu yang juga pengen belajar ngedit di Premiere Pro atau di Figma atau After Effects, laptop ini juga udah bisa dipakai. Terlebih lagi, layarnya udah cocok buat editing profesional. 14 inch IPS Full HD dengan 100% sRGB. Ini artinya, layar S-Fire Vero ini juga nyaman buat dipakai nonton film atau streaming YouTube. Buat kamu yang suka kerja dari mana aja, kadang di kafe, kadang di pantai, kadang di kampus, S-R-S-Fire Vero ini bakalan cocok buat kamu. Dengan bobot 1,5 kg dan tebal 1,79 cm, laptop ini udah nyaman buat dibawa ke luar rumah. Batari 50 Wh-nya juga udah bisa bertahan hingga 10 jam non-stop untuk pemakaian standar. Port-nya juga udah lengkap dan aman. Laptop 9 jutaan terbaik 2023 yang ketiga adalah Huawei Matebook D14. Huawei, brand laptop yang selalu berhasil menghadirkan laptop dengan spesifikasi di atas kertas yang terlihat biasa aja, tapi memiliki user experience yang luar biasa. Matebook D14 ini adalah salah satu contohnya. Eh bentar, tapi kalau speknya ini sebenarnya bagus sih, cuman karena ketimpa sama nomor 1,2 jadi kelihatan biasa aja. Tapi speknya bagus kok. Hadir dengan CPQ Intel Core iFab 1240p, Intel Iris Xe Graphics, RAM 8GB LPDDR4X, dan storage 512GB M.2 NVMe, Matebook D14 udah bisa diandelin buat kerjaan-kerjaan produktif mahasiswa atau karyawan kantoran. Nah dipakai Mabar Valorant atau Genshin juga udah bisa banget. Nah keunggulan utama dari laptop ini ada di bagian desain yang mirip buah naga itu. Buah naga. Simple, elegan, dan terlihat mahal. Cocok banget buat yang pengen walk from cafe. Apalagi pobot laptop ini tergolong ringan dengan berat 1,39 kg dan tebal 1,59 cm. Ditambah baterai 56Wh yang udah bisa bertahan hingga 12 jam pemakaian membuat Huawei D14 ini menjadi asik dibawa keluar rumah. Urusan entertain, laptop ini membawa layar 14 inch IPS beresolusi Full HD. Nah untuk portnya udah lengkap dan kekitnya. Laptop 9 jutaan terbaik akhir 2023 selanjutnya adalah MSI Modern 14. Nggak mau kalah dengan Huawei. MSI juga menghadirkan laptop produktivitas yang memiliki desain mewah dan elegan. Spek dari laptop MSI ini juga tergolong asik. AMD Ryzen 7 7730U dengan grafis AMD Radeon Graphics SSD 512GB M.2 NVMe dan RAM 16GB DDR4 3200MHz. Kombinasi spek yang udah aman pake banget buat mahasiswa maupun para karyawan kantor. Bikin presentasi di Canva buat proposal di Word atau ngedesain aplikasi di Figma udah bisa dilakukan dengan lancar. Editing video Full HD juga udah bisa di Premiere Pro. Jadi semua kebutuhan modern mulai dari kerja sampai healing udah bisa di cover oleh MSI Modern 14. Nah, ngomongin soal layar, laptop MSI ini hadir dengan layar 14 inch IPS beresolusi Full HD. Dikombinasikan dengan baterai 39,3 Wh laptop ini udah cukup nyaman buat dipake marathon Netflix hingga 7 jam non-stop. Dipake Nongki juga sabi. Selain karena desain laptopnya yang keren, MSI Modern 14 juga hadir dengan bobot yang cukup ringan di 1,4 kg dengan ketebalan di 1,93 cm. Terakhir portnya udah lengkap pake banget. Laptop 9 jutaan terbaik akhir 2023 yang terakhir adalah Acer Swift Go FSG1441 Laptop kedua dari Acer yang berhasil masuk rekomendasi 9 jutaan kali ini. Kalau tadi Acer menghadirkan laptop yang pasti aman buat produktivitas dengan label Intel Evo-nya, Swift Go ini hadir buat kamu yang pengen beli laptop ringan dan enak buat dibawa kesana ataupun kemari. Sesuai namanya lah, cocok buat yang suka go anywhere, go everywhere. Dengan bobot hanya 1,25 kg dan tebal 1,49 cm plus bateri 50 Wh yang bisa bertahan hingga 13 jam pemakaian, Swift Go memang mantap buat dipakai jalan-jalan. Speknya juga nggak kalah mantap ya, hadir dengan CPU Ryzen 5 7530U dengan grafis Radeon Graphics kemudian SSD-nya di 512 GB M.2 NVMe dengan RAM 16 GB LPDDR4X dual channel. Kombinasi tersebut menghadirkan performa yang oke punya buat produktivitas, buat editing, maupun main game kekinian. Soal entertain, Acer's Vigo hadir dengan layar 14 pins IPS beresolusi Full HD. Sama seperti laptop sebelum-sebelumnya ya, spek layarnya ini udah mantap buat dibawa dan dipakai nonton film. Port laptop ini juga udah aman banget ya, bahkan ada 4 port USB. USB. Yo guys, itu dia 5 laptop 9 jutaan yang bisa kamu beli di akhir tahun 2023. List lengkap dari 5 laptop tersebut bisa kamu cek aja di kolom deskripsi. Di sana juga udah ada link pembelian sehingga tinggal klik doang bisa beli. dan kalau kamu beli lumayan lah dapet cuan buat ragajet. Ya, hitung-hitung biar channel ini makin berkembang lah ya, biar lebih rutin. Biar nggak uploadnya 3 bulan sekali. Dan buat yang masih punya pertanyaan atau keluhan, saran, apapun itu, silahkan drop aja di kolom komentar. Like kalau kamu suka, please like kalau nggak suka. Kita akan kembali dengan laptop 5 jutaan sih. Jadi kita turun lagi. 10 jutaan setelah 5 jutaan. by request dari penonton sih. Oke? Bye-bye.